Oke Uzumaki Himawari Yaitu yang menarik teman-teman Dia yang akhirnya diketahui juga terkena dampak komunipoten Himawari sudah tumbuh besar di era times ini Bahkan dia itu bertekad lebih kuat lagi karena menyimpan perasaan mendasar nih Ia ingin membantu Boruto dari masalahnya itu Himawari percaya dengan Boruto tentang semua yang telah terjadi Lah kok bisa ya Ini orang terkena omnipotence Tapi kok bisa masih berpikiran baik tentang Boruto dan juga lebih rasional Nah apakah ini karena era Uzumaki yang langsung terhubung dengan keluarga Naruto Mereka memang kuat-kuat secara batinnya itu Kita tahu nih bahwa Jakmang Minato kala itu rilis cerita tentang Uzumaki itu kian bertebaran Bahkan cukup masuk akal kenapa era Boruto ini selain eranya Otsutsuki Ya sudah pasti eranya Uzumaki Dia kalian amat ini batu blue vortex sendiri itu mengarah pada makna pusaran Dan pusaran ini bisa diarahkan sebagai spiral Uzumaki Ada banyak asumsi kala itu tentang Himawari teman-teman Tetapi yang jelas ada alasan spesial dia ini akan benar-benar membantu Boruto dalam timescreennya nanti Meskipun seperti perkataannya itu akan merugikan desa kunwa sendiri Nah bagaimana tekad Himawari ke depannya nih Kita akan bahas lebih dalam mulai dari sini Halo kawan-kawan saya Nabi DRTV Welcome back again Nah kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan Himawari yang tetap rasional itu Ingin membantu Boruto ketika terkena omnipotens Oke biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Nah di Konoha yang tengah mengalami bencana besar di masa lalu itu Para Shinobinya sekarang itu memang telah pada persiapan kekuatan dan strategi Jika suatu saat penyerangan terjadi lagi Nah salah satunya adalah Himawari sendiri Dia ini sudah berteka lebih kuat lagi setelah insiden besar beberapa tahun kebelakang Ya yang dirawat oleh bibinya Hanabi dalam keluarga bangsawan Hyuga itu Penampilan Himawari itu membuat kita takjub dengan kelincaan dan tampilan yang signifikan Ya dia itu sedang berlatih tempur ya dengan Choco dan juga teman-temannya Mereka terlibat duel alo dan juga perubahan Himawari itu sungguh luar biasa Penampilannya itu ramping, rambutnya panjang dan terkesan super lincah Ya masih beberapa kali kalah latihan memang dengan Choco Tetapi perkembangannya itu sangatlah super besar Karena si Kade yang juga terlibat mengawasinya dengan Inojin Bahkan keduanya itu berkata seperti ini Kau telah berkembang dengan pesat dan lompatanmu yang seperti itu Benar-benar sudah selayaknya adik Uzumaki Kawaki Perkembangan yang bagus Himawari Nah lihatlah ini teman-teman Himawari bilang seperti ini ketika ditanya Inojin Dan ini akan mengejutkan mereka Himawari aku penasaran kenapa kau ingin menjadi lebih kuat Himawari terdiam lalu akhirnya menjawab nih Hmm daripada ingin menjadi kuat Tapi kalian tahu kan Jika aku mengatakan ini ke semua orang di desa daun Mereka pasti akan kecewa denganku Tapi seperti yang kalian lihat Aku benar-benar berkeinginan untuk membantu Boruto Dialah si Kadai Choco Inojin Kagetnya bukan main tuh Apa yang sedang kau bicarakan Himawari Jangan bercanda dia adalah pengkhianat Dia itu seorang monster Dialah yang membunuh ayamu Hokage yang kita cintai Himawari langsung mengatakan seperti ini Maaf tetapi aku sudah tahu itu mengejutkan kalian Tetapi gambaran yang ada di kepalaku ini berbeda Aku berpikir semua ini salah Namun dialah salah satunya yang menurutku melindungi ayahku dan aku dengan hidupnya Dan aku sangat yakin Orang seperti itu tidak akan membunuh ayahku Ini pasti ada alasan besar di baliknya Jika itu sekarang Boruto dalam masalah Aku pun bisa merasakan hal itu juga Ayahku itu mungkin masih hidup di suatu tempat sana Nah gila kan Bukan mereka intuisi dan feelingnya emang kuat banget sih keluarga Uzumaki original ini Ini emang menarik teman-teman Karena gini Sejak kemunculan chapter terbaru ini Dan juga informasi yang menjadi penguat data chapter Minato yang menjelaskan tentang Uzumaki itu Sepertinya mereka itu juga sangatlah spesial loh Dan khususnya Himawari kenapa bisa seperti itu Mungkin karena di dalam dirinya juga menyimpan kekuatan besar pula Ataupun sama seperti Boruto nih Terhubung dengan kekuatan Otsutsugi Oke kita perjelas lagi disini Setelah tampil dengan persembahan akbarnya itu Boruto 2 Blue Vortex Kisah ke depan dunia Shinobi itu akan sangat seru teman-teman Dua besaran biru atau dua mata biru Semua itu merujuk pada Uzumaki sendiri Setelah Boruto Satu nama istimewa yang akan mendapatkan perang penting ke depan adalah Wanita yang dianggap demon memiliki kekuatan tersembunyi lebih besar daripada Boruto Yah Himawari kan ya Selain sang kakak Boruto nih Hima itu juga selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi para fans loh Mungkin karena sisila keluarganya yang tergolong spesial itu Uzumaki dan juga Hyuga yang notabene mereka itu juga warisan dari Otsutsugi Dikai tentang kelam Uzumaki sampai sekarang itu memang sesuatu yang sangat menarik untuk dibahas Di desa Kunaha sendiri keluarga Hokage itu tentu memiliki dua keturunannya Yang memiliki potensi luar biasa tinggi nih Tentang kemampuan dari seorang bakat Uzumaki Nah Manga Minato sendiri menjelaskan bagaimana Spiral Uzumaki itu juga sebagai lambang dan misteri klan Yang pernah bermarkas di Ususio Gakure Spiral Nah sebuah konsep yang akan relate lagi nih dengan masa depannya Kita telah ngebahas kemarin tentang definisi Spiral Uzumaki ini Yang erat kaitannya dengan masa depan dunia ninja Zaman di saat Burtu sendiri sudah dianggap sangatlah berbahaya dan merupakan bagian dari seorang Otsutsugi Himawari sendiri tak kalah potensialnya Karena demon yang merupakan bagian dari tubuh Shiba yang dibuang DNA itu Langsung merasakan sesuatu luar biasa mengerikan dari dalam diri Himawari Sang putri Biao Ganimari itu memang sangatlah istimewa Kita tahu bahwa secara penampilan dan karakter Himawari itu lebih mirip dengan Hanabi daripada ibunya Inata Bahkan kala itu Hanabi sendirilah yang melatih ponakanya ini dalam keanggotaan klan bersama dengan Boruto di awal-awal ceritanya itu dimulai Bahkan kala itu juga sempat ramai mengenai teori dari para fans yang menyebutkan pupil Biao Ganimari ini lebih mirip dengan Jogan daripada Boruto Dan jika kalian penasaran coba bandingkan nih Jogan Boruto ketika bangkit itu dan ketika Biao Ganimari itu aktif Nah kedua itu serasa bikin kesamaan antara pupil dan juga warnanya kan Memang milik Himawari itu bukanlah tergolong Jogan Tetapi sepertinya potensi Biao Ganimari itu akan terasa spesial dan berbeda di masa depan Sangatlah masuk akal lagi Nah kejadian omnipotensi ini dan tekad untuk membantu Boruto itu kami rasa bisa aja loh Malah membuka potensi kekuatan besar lain yang seringkali dibicarakan Demon yang membuatnya itu terkesan pula Dia memang sangat luar biasa spesial Nah kala itu ilustrasinya seperti ini Ketika mereka Boruto Sarada Sumire dan Demon itu bersama Namun sesuatu mendekat dan memberikan reaksi kejutan untuk Demon seraya ia disengat aliran listrik besar Kenapa di desain ini tidak ada orang dengan kekuatan sangat besar Lalu berasa setelah itu ia tersentak nih dengan kata-katanya sendiri Demon merasakan kekuatan yang besar melewati tempat mereka berdua disana Dan dia langsung kabur dari kepala Boruto nih untuk mencari orang tersebut Nah Demon itu menerjang dan juga mendekatinya dan juga berteriak Siapa kau? Ya itulah Himawari teman-teman Himawari yang kaget dan berdua kebingungan itu langsung menarik Demon menjauh darinya Sama disini Demon itu bingung karena Himawari itu memanggil Boruto dengan sebutan kakak kan Dan dia itu baru sadar jika Himawari itu adalah adik dari Boruto Nah Demon yang masih penasaran akhirnya itu lepas dari genggaman Boruto nih Dan menerjang Himawari kembali sembari mengayunkan pukulannya itu dan tiba-tiba dia berhenti Disini memang terlihat nih Himawari itu saat itu tambah bingung tentang yang terjadi Kalau itu memang namanya teori jika kekuatan besar Himawari itu mungkin disebabkan Karena dia itu masih memiliki cakra sedikit dari Kurama Karena ia memiliki tanda kumi seperti halnya Naruto sendiri Tapi ada pula yang menambahkan bahwa secara tak langsung Himawari itu juga memiliki cakra seorang Otsutsuki Memang disini tuh bukanlah Otsutsuki yang normalnya kita tahu di era Boruto ini teman-teman Dan menjadi apa yang dikenal sebagai God of Otsutsuki Shibai Tetapi di era masa lalu juga telah ada para Otsutsuki yang kita kenal dengan para klan cabang Dan melahirkan keturunan-keturunannya Jika Guruma Otsutsuki membawa kepada warisan klan Uchiha dan juga Senju Hutan Maka Hamura Otsutsuki itu konon kabarnya membawa ke Uzumaki dan juga Hyuga Nah berhubung kali ini konteksnya Himawari nih mungkin saja ini adalah reinkarnasi dari cakra Hamura Ini mungkin juga didasari karena penggabungan cakra Nana Daime yang memiliki sedikit reinkarnasi cakra Asura Dan sang putri Hyuga yang kita tahu nih dalam last movie kala itu benar-benar berhubungan dengan para bangsa langit Toneri Otsutsuki Yang mana juga berhubungan dengan Hamura kan Nah jadi nih keturunan Naruto Hinata itu kemungkinan besar juga memiliki cakra besar tersebut Dan ini berlaku pula nih pada Uzumaki Himawari Sebagai contoh adalah kemampuannya dalam memunculkan biahukan yang mana itu bersumber pula dari seorang Otsutsuki awalnya Dan ingat ya teman-teman secara tak langsung baik Boruto maupun Himawari itu serasa ada benarnya kekuatan itu bersumber pula pada Otsutsuki Kaguya loh Jadi kita asumsikan dari data masa lalu Naruto itu terhubung kekuatannya dengan Haguromo Sementara Hinata bersembur dari Hamura karena pewarisan klan mereka Maka anaknya tentu juga adalah penggabungan dari gen keduanya dan hasilnya adalah gen Kaguya Karena Haguromo dan Hamura itu adalah keturunan langsung dari nenekmu yang cakra dalam dunia Shinobi itu Bahkan lama teori kala itu menyebutkan jika dari keturunan Naruto itu memang tak menutup kemungkinan akan membangkitan Dojutsu Itu juga tak terlepas dari cakra Otsutsuki Apalagi dia menikahi dengan Hinata yang juga terhubung dengan Hamura dan Otsutsuki kan Mungkin ini juga mendasari jika sejak lahir Boruto dan Himawari itu sudah spesial dan punya potensi untuk lebih kuat lagi Orang kuatlah yang hanya tahu nih kekuatan sebenarnya dari orang yang lebih kuat lainnya Yang kita tahu jawaban validasi itu ada pada pernyataan Daemon Jangan lupakan juga teman-teman hal yang paling spesial dari Himawari itu adalah soal Byakuganya itu Mungkinkah ini akan menjadi antitesis Dojutsu Mata Putih paling spesial bagi seorang Shinobi di era sekarang ini Yang setara dengan Shinjutsu Otsutsuki Nah kami pikir nih kisah 2 Blue Vortex nanti akan lebih menggelora lagi Terkhusus dengan kejadian-kejadian dan penampilan dari Uzumaki Himawari Nah itulah alasnya yang menjadi data-data kenapa Himawari sendiri meskipun terkena realita omnipotent sekarang ini Tetapi ia itu masih memiliki pemikiran rasional yang terus mendalam Feeling tak terpisahkan dengan Boruto di masa lalunya Nah mungkin ikatan-ikatan cinta atau ninsu seperti yang diajarkan Rigubus ini Hagurumu dahulu itu Memanglah sebuah penemuan yang relevan hingga saat ini Nah sepakat gak dengan pernyataan ini So itulah tadi nih pembahasan kita mengenai keistimewaan Himawari yang tetap rasional Membantu Boruto ketika terkena omnipotens Thanks a lot guys telah menonton video ini and we'll be come back again Terima kasih telah menonton